Sebetulnya, mau mandi sama NU. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau dengar dari Pak Tengku Zulkarnain. Pak Tengku, rumahnya apa? Matlaul Anwar. Apa? Matlaul Anwar berdiri 1916 di Banten. Menes. Baik, apa pendapatnya Pak Tengku, ya juga Wakil Satjen MUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, seluruh pemerintah sekalian, TV One, dan hadirin sekalian. Ini mohon maaf baru pasang implan gigi, tadi di dokter mustar. Ada mustar, jadi mungkin bahasanya campur-campur sakit. Tapi yang jelas begini, sikap majlis ulama Indonesia. Yang ingin saya sampaikan malam ini. Majlis ulama Indonesia sepakat. Ormas apapun yang melawan Pancasila, Undang Dasar Pak Prima, dan NKRI mesti dibubarkan. Itu sepakat. Yang kedua, Ormas Islam yang pahamnya menyimpang. Misalnya, tidak mengakui salah satu dari rukun iman atau rukun islam, juga harus dibubarkan. Sepakat itu. Seluruh anggota majlis ulama Indonesia. Dari Sabang sampai Marauke. Nah, tentang Perpu, ini baru kita masuk. Terpecah tiga di MUI. NU menerima. Perpu. Ormas-ormas yang lain, yang sempat dikatakan misalnya, dari kami ya, Matulau Lanwar, Muhammadiyah, Hidayatullah, Persis, Al-Wazuliyah, Dewan Dawu Islamiyah. Ini kemarin sempat beredar berita, bahwa menurut Kang Sa'id Akil Siroj, Ketua PPNU, ada 14 ormas Islam yang menerima dan mendukung Perpu. Tapi nama Matulau Lanwar disebut. Padahal kami menolak. Dengan tegas, ini ada suratnya. Keputusan DPP kita, menolak. Pengurus besar Matulau Lanwar, tentang Perpu nomor 2 tahun 2017, menolak Perpu nomor 2 tahun 2017. Meminta kepada pemerintah, agar lebih mampu mengelola kehidupan bernegara, dengan cara-cara persuasif, demi terjaganya semboyan bineka tunggal ika. Ini sifat Matulau Lanwar, dan juga sikap dari Ormas-Ormas, yang sempat dikatakan mendukung. Kemudian ada yang masih belum menentukan sikap, seperti Iti Hadiah, belum menentukan sikap, masih mengkaji tentang Perpu ini. Sekarang pandangan kami, yang pertama tentang Perpu ini, ada kami pandang sebagai sesuatu yang terburu-buru. Istiqyal, yang satu sifat pemerintah yang terburu-buru. Kenapa harus ada Perpu? Karena ada undang-undang, nomor 17 tahun 2013. Kalau katanya tadi sudah lama, pemerintah ini memperhatikan, pemerintah ini belum tiga tahun kok lama apanya? Kalau SBY 10 tahun, lama. Kalau pemerintah ini saja separuh jalan baru, baru dua tahun. Berapa lama dia memperhatikan, katanya kalau dibilang lama, mungkin hanya tujuh. Tidak lama, belum lama. Kalau memang lama, bikin draft undang-undang pengganti. ajukan ke DPR kan lama. Kalau tiba-tiba begitu keluar Perpu, rasanya ada sesuatu yang terburu-buru. Ada apa? Nah ini. Kalau dikatakan genting, apanya yang genting? Keadaan memaksa, kita ingat dulu, pernah ada Perpu ketika undang-undang kita mewajibkan jemaah haji Indonesia pakai paspor coklat. Kemudian, dunia internasional tidak menerima paspor coklat itu. Maka kemudian diputuskan harus pakai paspor hijau. Paspor internasional. Cuma haji yang 200 ribu orang itu sudah akan berangkat. Kalau tidak dikeluarkan Perpu, menunggu ke pengadilan lagi, itu 200 ribu orang tidak akan berangkat haji. Maka dikeluarkanlah Perpu itu. Ini memang mendesak keadaan genting menyelamatkan 200 ribu orang yang pasti tidak akan naik haji kalau tidak dirubah undang-undangnya. Sekarang ini apa yang genting? Kenapa harus dikeluarkan Perpu sehingga ormas-ormas katanya ada yang menentang Pancasila dan sebagainya. Ini kita cerita Perpu. Saya tidak cerita Hisbo Tahrir. Malam ini kita cerita Perpu. Nah itu yang pertama. Terlalu berterburu-buru. Yang kedua, apabila ada perbedaan pendapat dua kelompok, katakanlah antara pemerintah dengan satu ormas. Anda melawan Pancasila, kata pemerintah. Kemudian ormas itu mengatakan, kami tidak melawan Pancasila. Kan berarti ada silang sengketa nih. Dalam Islam, silang sengketa itu diselesaikan oleh orang ketiga. mesti diselesaikan ini perbedaan dua orang ini. Tidak bisa yang satu dimenangkan, yang satu dikalahkan. Nah untuk memenangkan salah satu yang bertikai ini, kalau tidak bisa islah, ya ke pengadilan, ke hakim. Saya lihat di Perpu ini, kami melihat, itu yang berkenaan dengan pengadilan-pengadilan dihapus. Artinya tidak ada lagi ruang untuk yang tertuduh itu untuk membela diri. Dalam kaedah usul al-hukmu qablal bayan zulmun. Menghukum orang tanpa saksi, tanpa bukti di pengadilan, itu adalah satu kezoliman. Walaupun benar, kalau tidak ada bukti, tidak bisa diputus. Harusnya diputuskan yang tidak bisa. Kalau misalnya saya mengklaim, saya ceritakan satu kisah. Sayyidina Ali bin Abi Talib peradilan khalifah waktu itu. Pakaian perangnya hilang. Dan dicuri oleh tetangganya orang Yahudi. Sayyidina Ali kenal betul itu pakaian perang, karena satu-satunya harta beliau. Maka dia mengadu ke hakim. Bahwasannya, pakaian saya, pakaian besi saya dicuri oleh tetangga saya. Hakim memanggil. Dua-duanya diadili. Kata Sayyidina Ali, ini mencuri pakaian besi saya. Kata Yahudi, tidak ada saya mencuri, ini pakaian besi milik saya. pakaian perang ini. Maka, Abu Musa al-Ash'ari roh durangku bertanya, kamu yang menuntut, Sayyidina Ali ini khalifah waktu itu. Kamu menuntut bahwa ini salah, mana buktinya kalau itu kamu punya? Sayyidina Ali bilang, saya tidak bisa membuktikan. Cuma saya bisa memberitahu bahwa ini saya punya, sompel ini, sebagian pinggang sebelah, sebelah kiri ini, sompel bekas bacoan perang. Pedang. Ini terjadi pada perang Anu. Kemudian hakim menanya kepada Yahudi, apa pembelaan dirimu? Yahudi ini bilang, saya bisa buktikan, ada banyak pakaian perang yang sompel sebelah pinggang sebelah kiri. Namanya pakaian perang. Dibaco orang. Saya bisa ambil. Tiga, sepuluh, bisa saya ambil. Orang-orang punya yang sompel di sini. Maka kemudian, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, kalau begitu Sayyidina Ali, Anda kalah. Ini pakaian besi, pakaian perang ini, Yahudi ini punya. Diputuskanlah, kalah Sayyidina Ali. Pulang. Karena tetangga pulangnya bareng-bareng. Maka, Yahudi itu mengatakan kepada Sayyidina Ali, Wahai, Ali, sesungguhnya baju perang ini bajumu. Memang saya yang curi. Ternyata hakimmu, tidak bisa memutuskan saya bersalah, walaupun kau presiden. Khalifah. Karena, Sayyidina Ali bilang, saya tidak bisa menang. Karena saya tidak bisa menghadirkan saksi, bahwa kau mencuri, dan pakaian besi ini saya punya. Tidak ada bukti. Nah, di pengadilan dunia, kau menang. Tapi di akhirat, ada Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, yang akan mengadili kita berdua. Pada saat itu, bergemetar nih, Yahudi ini mengatakan, kalau begitu, saya masuk Islam aja. Sebegitu adilnya, pemerintahan Anda sebagai presiden. Nah, oleh karena itu, kita minta kepada presiden, kepada pemerintah, berikanlah ruang, kepada orang, untuk, membela dirinya. kalau dikatakan, ah, waktunya terlalu lama. Satu orang membunuh, satu orang perempuan membunuh, pakai kopi, si Anida, berapa lama pengadilannya, sampai bosan kita lihat televisi, dia saja, tidak ada kerja lain di televisi. Koran-koran itu saja. Kok kita sabar? Itu hanya satu orang. Nah, nah ini ormas, yang, anggotanya, jutaan orang, misalnya, jemah tablik, ada 10 juta lebih, anggotanya NU, mengklaim 60 juta, Muhammadiyah, mengklaim misalnya, 60 juta juga, soal berlebih, itu terserah, tidak ada masalah. Tapi yang jelas, bagaimana, bisa tidak sabar kita, terhadap, sebegitu banyak nasib orang, yang kemudian, diancam di perpu ini, bisa dipenjarakan, bukan hanya pengurusnya, tapi juga orang-orang yang menjadi anggotanya. Kalau jemah tablik, kemudian dituduh misalnya, mau makar, karena pakainya ke Arab-Arapan, seperti Pak Maman bilang, ke Arab-Arapan, ini, pakai jubah serban, kalau saya dikatakan ke Arab-Arapan, saya protes. Ini bukan ke Arab-Arapan, ini nasional. Buktinya, kita lihat fotonya, pangeran di Ponegoro, seperti ini, pahlawan nasional. Hah? Tuhanku Imam Bonjol, pakaiannya seperti ini, pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Kihai Haji Asyim Ash'ari, pahlawan nasional begini, enggak pakai batik, atau enggak pakai jas, apa zaman itu, enggak ada batik, enggak ada jas. Jadi apa yang dimaksud ke Arab-Arapan itu, apa? Ketika kita mengatakan Islam, Islam dilindungi, dalam konstitusi kita. Saya mau beritahu Pak Gerung, katakan tadi Aceh lain sendiri, bukan Pancasilais. Kalau kita lihat, syariat di Islam itu dibagi empat bab. Ternyata sudah diurus negara. Bab syariat. Ya, syariat di Islam satu, bab ibadah. Dipendekin Pak? Ya, ini dipendekin. Waktunya udah habis. Itu orang berpake, orang beribadah semua diatur negara. Mau naik haji, diatur negara. Ya kan? Mau sholat, mau jikir, mau baca Quran, mau bangun masjid, diatur negara. Yang kedua, bab mu'amalat. Jual beli, sewa menyewa, udah diatur negara, udah ada bank syariah, dan lain-lain. Bab ketiga, bab munakahat, nikah talak rujuk, diatur negara. Bahkan kalau wanita gak ada walinya, itu wajib, Sultan waliun liman, la wali alaha. Sultan itu harus jadi wali. Gak boleh Departemen Peternakan, gak boleh. Harus, pemerintah yang ditunjuk, yaitu Kemenak. Hanya satu saja bab lagi yang belum, jinayat. Bab jinayat, bab pidana. Dan itu hak kita menukarnya. Pak Yusri pernah, waktu jadi menteri, mencoba menukar, misalnya, hukum pidana tentang berzinah, persinahan. Itu delik aduan. Kalau dua-duanya suka sama suka, gak ngadu, gak bisa ditangkep. Tapi dicoba ditukar, menjadi delik umum. Asal ada persinahan, boleh ditangkep. Dua tahun kurungan, atau didenda 100 juta. Tapi DPR belum setuju. Kalau setuju, kan jadi jinayat itu. Apa salahnya, gak apa-apa. Kan itu hak kita untuk berjuang. Misalnya lagi, tentang potong tangan mencuri. Sekarang ini, saya mendengar, satu hari, satu hari pemerintah, mengeluarkan uang 15 miliar, untuk narapidana, di seluruh Indonesia. Nah, kalau yang mencuri itu, potong tangannya, gak perlu keluar duit. 400 dirham, kau nolong, cekak pulang, urus sendiri, selesai. Ngapain ngasih makan maling, sampai 15 miliar sehari? Kalau itu disetujuin dari DPR, apa salahnya? Ini terakhir, saya ingin katakan bahwa, marilah kita bersabar, marilah kita istiqomah. Istiqomah, jangan berubah-berubah, kalau bahasa Indonesia yang pelan-pelan. Kalau dikatakan, ini, dikhawatirkan kanker, yang akan menggerokoti, bangsa ini, ini, paham-paham ini, yang anti Pancasila, belum dibuktikan, sudah dibilang kanker. Kita juga bisa menuduh, atau mengatakan sebaliknya, sikap otoriter dari pemerintah itu pun kanker. Kalau dibiarkan, ini nanti bisa jadi musholi ini, negeri ini. Wah, bahagia sekali. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang, Guntur Romli. Guntur Romli ini, aktivis sosial politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Karni atas undangannya. Sebenarnya, soal perpu ini, saya ingin menggunakan, ilustrasi, pemisahan yang sederhana saja. Bahwa perpu ini diperlukan, untuk kita, melindungi rumah kita sebenarnya, aturan. Menurut saya, ini hal yang sudah umum, dan masuk akal, kalau kita membuat aturan, atau tidak mau, ada orang atau pihak lain, yang ingin menghancurkan rumah kita. Nah, perpu ini memang, ditujukan untuk, melindungi rumah Indonesia. Jangan membongkar dasarnya, Pancasila, Undang-Undang 45, dan sebagainya. Kalau ada orang, yang, memperbolehkan, atau malah mempersilahkan, ada pihak lain, orang lain, yang ingin mengharcukan rumahnya, saya kira perlu, diperiksa kewarasannya. Jadi itu menurut saya, itu pemisahan yang sangat sederhana. Bahwa perpu ini dibuat, untuk melindungi konstitusi kita, untuk dibuat, untuk melindungi rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, soal, apa itu yang disebut juga dengan, mungkin kegentingan lah ya. Di Tempo.co, tanggal 17 Februari, surveinya, Wahed Institute, Wahed Foundation, 11 juta warga siap, melakukan tindakan radikal. 11 juta, Bang Karni, lebih banyak dari penduduk DKI. Anda bisa bayangkan, seluruh penduduk DKI ini, bayangkan aja, siap melakukan tindakan radikal. Ini kan, luar biasa sekali, jumlah 11 juta ya. Kemudian, apa kaitannya dengan Ormas? Bahwa, orang, melakukan tindakan terorisme, melakukan tindakan radikalisme, itu tidak serta-merta melakukan, atau tiba-tiba. Tapi, dia melalui proses yang panjang, melalui proses radikalisasi, melalui proses kaderisasi. Contoh, Bahru Naim, yang di ISIS. Dia di proses radikalisasi, HTI, di Jawa Tengah, di Solo, tepatnya. Kemudian juga, Syarif, yang mengebom, Masjid Polisi di Cirebon, April 2011. Dia sebelumnya, melakukan kegiatan sweeping, membawa pentungan, setelah itu, bawa bom, bunuh diri. Jadi, ini menurut saya, sangat-sangat genting, ketika, ada tindakan-tindakan, yang ingin, mengubah dasar negara kita, kemudian, ada tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror, yang memang, sudah sangat mengkhawatirkan, dari sisi jumlah, kuantitas, ataupun juga, dari peristiwa. Bagaimana mungkin, Bang Karni, ada orang polisi setelah sholat, kemudian dibacok, dituduh, togut, dan kafir, dan menggunakan isu agama. Dan di perpu ini juga, dilarang, buat jangan menggunakan, isu sara, untuk kekerasan. Jelas sekali, di perpu itu. Kemudian juga, bagaimana mungkin, peristiwa-peristiwa konflik, yang ada misalnya, kalau kita lihat di Irak, antar dasar etnis, antara Arab dengan Kurdi, aliran agama antara Sunni dan Syiah misalnya. Kalau ini tidak dibiarkan, kalau ini tidak dilarang, ada ormas-ormas seperti itu, maka, kita hanya menunggu, kapan Indonesia akan menjadi seperti Irak, akan menjadi seperti Suriah, akan menjadi seperti Yaman. Ada konflik etnik di situ, ada konflik aliran di situ, dan kita sudah ada, bibit-bibitnya ada. Ormas yang memiliki tujuan-tujuan seperti itu, juga sudah ada. Kemudian, potensi besarnya, juga sudah ada, dan bisa ditemukan di lapangan. Ini bicara soal itu. Kemudian, hal yang lain, kita bicara soal misalnya, HTI, ya mohon maaf Pak Ismail Yusanto. HTI, saya buka website htihizbuttahrir.or.id, resmi. Dikatakan adalah, Hizbuttahrir adalah sebuah partai politik, yang berideologi Islam, politik merupakan kegiatannya. Ingat, Hizbuttahrir itu adalah partai politik. Nah, kok bisa dikasih ormas? Itu heran saya itu. Harusnya dia mendaftarkan diri sebagai, partai politik, bukan ormas. Nah ini kan, udah webnya terbuka, ya, kemudian mengatakan sebagai ormas, ini kan kebohongan yang, yang luar biasa menurut saya, ketika daftar sebagai ormas. Kemudian apa tujuannya? Yaitu untuk mendirikan kembali daulah khilafah. Jadi, jangan ada kebohongan diantara kita. Jangan diputar balikkan. Buat tujuan di seputarnya memang ingin mendirikan negara khilafah. Bukan untuk mempertahankan NKRI, ideologinya adalah Islam, bukan Pancasila sebagai konsep bernegara dan berpolitik. Kenapa tidak mau terbuka saja? Itu yang sudah dinyatakan, kalau kita membuka di website-website mereka. Kemudian potensi yang lain, kalau bicara soal sejarah Hizbut Tahrir, yang ada di Yordania yang dilarang, yang ada di Syria, karena keterlibatan mereka itu dalam kudeta. Itu fakta sejarah yang ada dalam penelitian-penelitian buku-buku. Bahkan ada 20 negara yang sudah melarang Hizbut Tahrir. Kemudian bagaimana potensinya di Indonesia? Ada di website Hizbut Tahrir sendiri yang mengatakan bahwa sudah menyerukan agar militer dan polisi melakukan kudeta. Jadi mau mengulangi sejarah Hizbut Tahrir yang ada di Jordan, yang di Syria, kemudian di Mesir. Nah, ini kan soal pengulangan-pengulangan sejarah. Kalau kita bicara soal fakta-fakta politik yang saya kutip, misalnya, dari website mereka. Kemudian di website Hizbut Tahrir juga, pada tanggal 9 Juli tahun 2013, mengatakan bahwa demokrasi dan nasionalisme kufur dan beracun. Jadi, nasionalisme itu disebut beracun. Saya kira KTP-nya Pak Ismail Yusantuan masih KTP Garuda, Pancasila, keluarga negara Indonesia. Tapi, ini ada disebut dengan beracun. Nah, mengatakan bahwa nasionalisme, bahwa cinta tanah air, yang katanya pendirinya NU, Kewah Fasullah, hubbul waton minal iman, ada mencintai tanah air, ada bagian dari iman, kok disebut dengan beracun. Ya, inilah yang melahirkan rentetan protes-protes, misalnya, dari sahabat-sahabat Ansor, Banser, di beberapa kota, yang ingin memang memubarkan Hizbut Tahrir. Yang jelas, bahwa Hizbut Tahrir itu bukan Ormas. Dia adalah organisasi politik, kegiatannya adalah politik, dan menurut pengakuan Hizbut Tahrir, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga pendidikan, makanya Hizbut Tahrir tidak punya sekolah, tidak membangun pesantren, tidak bangun rumah sakit. Kenapa? Karena tujuannya adalah mendirikan negara, melalui kegiatan politik. Jadi jangan dikaburkan bahwa Hizbut Tahrir seperti NU misalnya, bangun pesantren, seperti Muhammadiyah, bangun sekolah, universitas, enggak. Hizbut Tahrir bukan itu da'wah, da'wahnya adalah demonstrasi, menciptakan opini publik, untuk menegakkan khilafah, menurut versinya Hizbut Tahrir, yang sudah dibubarkan, tahun 1920-an di Turki. Nah, dan khilafah ya, kalau kita bicara soal sistem khilafah, kita kaitannya misalnya dengan ISIS, mereka juga ingin mendirikan khilafah. Ya memang bedanya, oh Hizbut Tahrir melakukan kerasan, ISIS melakukan kerasan. Belum. Kenapa? Karena belum melakukan, berhasil melakukan infiltrasi kepada militer. Kalau berhasil melakukan infiltrasi militer ya, akan terjadi, peristiwa-peristiwa, kudeta-kudeta yang sudah terjadi, di beberapa negara Arab. Nah, ini yang saya tegaskan bahwa, PELPU adalah untuk melindungi rumah kita, melindungi negara kita, sudah lah kita bicara, enggak usah lagi bicara soal dasar, itu kita seterima. Bahwa aturannya kalau Indonesia, ya memang seperti itu. Itu kan, kalau kamu main sepak bola, kakimu untuk menendong bola, jangan untuk menendang orang, atau pakai tangan, jangan menggunakan peraturan silat, atau boxing. Ini Indonesia. Jadi, ikutilah aturan yang ada, kemudian ini adalah dasar negara, kemudian juga sudah menjadi konsensus, seperti Gus Nusron tadi, ini adalah sudah jadi konsensus. NU sejak lama sudah menerima, tentang soal Pancasila, ormas-ormas Islam juga sama. Jadi intinya adalah, bahwa PELPU ini diperlukan, untuk melindungi konstitusi kita, melindungi negara kita, dan saya memang setuju, sebut Tahrir memang dibubarkan, karena dia bertentangan dengan ideologi ini, kemudian dia kegiatan yang bukan untuk melayani masyarakat, tapi untuk kegiatan politik, untuk mendirikan khilafah, bukan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari sekian banyak yang sudah berbicara, saya kira, terutama yang terakhir, ini ilusi, dan fiksi, serta propaganda itu. Jadi, bukan lagi berpijak pada fakta, dan argumentasi yang rasional, saya kira. Jadi, kita abaikan saja, lebih baik kita fokus kepada masalah yang dihadapi. Sekarang ini masalah Perpu, saya kira. Jadi, kita bukan mengarah kepada kelompok. Jadi, kita bisa lihat ya, ada orang yang anti dengan kelompok tertentu, tapi bersembunyi di balik regulasi, di balik undang-undang, di balik Perpu. Nah, ini sedang terjadi sebetulnya. Jadi, ada orang yang belum siuman sebetulnya, tidak sadar cara mengelola negara, dan kemudian merasa lemah, sehingga perlu diperkuat dengan regulasi-regulasi, dan undang-undang, yang sepenuhnya bisa dianggap memperkuat dirinya. Nah, saya kira ini situasinya sebetulnya. Tapi, tidak mengerti tentang fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya apa? Kalau ada situasi yang sangat genting, tentunya sejak Perpu keluar, itu sudah ada peristiwa. Yang dikhawatirkan terjadi, sehingga Perpu itu efektif. Itu satu. Yang kedua, argumentasi di Perpu itu, kegentingan memaksa itu, ada regulasi, ada perundang-undangan, tetapi tidak mencukupi. Tetapi Perpu justru memangkas 17 pasal. Bukan menambahi pasal, mengurangi pasal. Jadi, bagaimana itu? Bisa dianggap sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Jadi, perundang-undangannya ada, cukup lengkap, sangat lengkap, justru dipotong. Padahal Perpu itu argumentasinya, harusnya undang-undang yang ada, tapi tidak cukup. Nah, ini pasalnya dihapus itu cukup atau tidak itu? Jadi, saya kira, dari aspek, apa, apa, yuridisnya, tidak memenuhi. Yang ketiga, saya kira, ada satu hal lagi, problem perdebatan ideologi ini, ini ranah hukum pidana, atau ini problem politik, atau ormas itu problem administratif sifatnya. Nah, kalau kita lihat, ini kan Indonesia ini kan mengklaim negara hukum yang demokratis. Jadi, ukuran-ukurannya tentu saja kita tidak bisa pakai ukuran syariat. Ya, tentu saja kita bukan berarti kita mau berargumen, tapi, ini kan begini, kalau kita berargumentasi tentang HAM, tentang demokrasi, lo kan gak ikut, kenapa lo pakai argumentasi itu? Lo bukan. Ini Anda, kita semua, sedang berargumentasi, dengan apa yang disepakati di Indonesia, yaitu negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis itu adalah salah satunya, itu apa namanya, adalah penghormatan terhadap hak azazi manusia. Hak azazi manusia itu bukan pemberian dari negara. Hak azazi itu melekat. negara itu hanya mendaftarkan dan mengesahkan. Jadi, tidak bisa ditarik itu. Yang diatur itu mengenai mekanismenya, bukan hak berserikatnya. Kalau dibubarkan, itu hak berserikatnya yang ditabrak. Bukan pengaturannya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, kalau ini dianggap masalah pidana, nah ini lagi, ini aparat negara sepertinya tidak paham. Sudah ada undang-undang yang mempidana tentang tindak pidana, ini kan tindak pidana masuk kejahatan terhadap keamanan negara. Sudah ada di kelompok rumpun pasal kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu pasal 107A, eh pasal 107A sampai pasal 107E, kalau saya tidak salah. Diundangkan pada tahun 1999, yaitu undang-undang nomor 27 tahun 1999. Sudah ada ancaman hukumannya. Sementara perpu mencampur adukkan semua problem ini dalam satu perundang-undangan. Jadi, saya kira ini kekacauan sistem hukum, menabrak sana-sini, menabrak hukum pidana, menabrak undang-undang yayasan, di mana yayasan itu kalau mau dibubarkan harus dituntut oleh pemerintah ke pengadilan. Ormas ini ada yang berbadan hukum yayasan. Dengan perpu ini itu menjadi tidak berlaku. Ada dua undang-undang yang saling bertentangan. Ini bagaimana negara ini? Kacau negara ini. Nah, jadi saya kira lebih baik, saya kira pemerintah, bahkan yang pendukung pemerintah sendiri tadi menyatakan kami akan mengkritisi. Artinya lebih baik, ini perpu dicabut kembalikan. Tadi ada azas, apa namanya tadi, aktus kontrarius. Cabut saja lagi. Kalau memang mau diterapkan, itu kan penerapannya itu. Diundangkan cabut lagi. Tidak masalah itu. Daripada ditolak oleh DPR, karena kekacauan tadi. Kekacauan sistematika, kekacauan argumentasi politis, kekacauan argumentasi ideologis, mencampur adukkan seluruh problem antara hukum pidana dengan hukum administrasi, dan mencampur adukkan, mempertentangkan dua undang-undang yang sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita rehat dulu, Pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.